Oke kembali lagi di channel Ageng Daily dimana hari ini saya akan mereview sebuah mouse dari Lazada saya sudah membelinya yaitu mouse wireless Zheonglang X7 warna hitam Nah jadi mouse ini untuk kalian lebih tahunya kita kita lihat bersama-sama reviewnya Oke putar openingnya Oke ini dia mouse Zheonglang dari Cina tipe X7 warna hitam Nah jadi ini dia tampilan dari boxnya jadi kalian bisa lihat dengan dekat nih Nah kita akan langsung bukanya sebelumnya emang ada solasi yang banyak dari pengiriman tapi saya sudah lepas nah ini untuk mouse-nya ini casasanya buku panduan oke kita letakkan aja dan untuk penampakan dari mouse-nya seperti ini ya Nah di sini ya saya akan mereviewnya langsung-langsung di sini mouse ini dikatakan adalah wireless jadi ini adalah chip untuk wireless-nya dongle-nya nah disini kalian bisa hidup ada tombol on-off dan lainnya tinggal kita kalian hidupin maka akan keluar tom warna merah dan untuk kalau kita letakkan di bagian like disini ada namanya like nah disini dia bisa mengeluarkan warna warna-warni pelangi ya dan ini ada tombol makro bisa kalian kembali dan maju Nah jadi kalau kalian itu masuk ke bagian folder dan kalian bisa masuk ke folder dan kembali folder menggunakan tombol ini sudah bisa dan untuk tombol yang di tengah ini ada tombol di tengah ini untuk DCPI kalau nggak salah nah itu fungsinya untuk mempercepat gerakan mouse bisa lambat medium dan lebih cepat Nah di sini juga scrollnya desainnya juga unik dia seperti bola dan desain up luarnya pun dia seperti mouse gaming cukup keren ya dan untuk kelebihannya yaitu dia wireless dan kelebihan juga lainnya dia bisa di cas nah jadi ini USB nya ya yang untuk di cas pihak mouse hanya menyediakan kabelnya aja ya tapi untuk kepala kabelnya dia tidak menyediakan nah jadi kalau kita coba cas kalau nggak salah dia itu warnanya ungu nah jadi tandanya kalau dia mengecas adalah ungu dan ketika kalian hidupin like ketika sedang mengecas warna itu akan mencampur menjadi satu nah jadinya dia itu bisa main sambil mengecas dan jadi kalian tuh tidak perlu kalau mouse-mouse wireless lainnya kalian tidak perlu untuk membeli baterai dan jauh-jauh kesana jadi kalian cukup mengecasnya pakai ini jadi ini mouse yang cukup bagusnya dan untuk jaraknya saya sudah coba yaitu dia itu bisa sampai 8 meter dan paling maksimal 10 meter bergantung halangan seperti dinding kaca yang kalian ada di ruangan nah jadi itu dia review dari Zheonglang X7 kita akan kembali ke video sebelumnya selamat menikmati 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 nah jadi kalian sudah lihat ya reviewnya lebih dekatnya jadi Zheonglang itu kelebihannya itu itu dan kekurangannya seperti itu nah jadi buat kalian yang ingin membelinya kalian bisa lihat di lazada ini nanti linknya saya bagikan di deskripsi kalau kalian ingin harganya cukup terganggu terjangkau harganya mungkin hanya seratusan lebih dan dan untuk fitur-fiturnya dan kelebihannya dia itu cukup bagus dah jadinya dia itu bisa mode hemat bisa mengecas dan jadi gak perlu gak perlu kalian tuh beli ke ke Indomaret dan gak perlu lagi beli-beli baterai yang seperti mosmos wirelina jadi sekian dari video saya agak daily jika ada kesalahan dan perkataan saya yang salah jadi kalian mohon maaf ya jika kalian ada saran apa-apa silahkan saja komentar di channel saya dan ada masukan apa-apa jadi sekian dari video saya dan terima kasih selamat menikmati